Halo semuanya, masih dalam materi yang berjudul Intro Mikrobiologi Di bab keempat ini kita akan membahas mengenai peran genetik dalam taksonomi modern Oleh saya, Rahma Mulyasarohnor Tujuan disini adalah untuk membandingkan taksonomi yang kuno dan taksonomi yang modern Jadi kan kita tahu bahwa pohon milik Heckel dan Wittaker itu menunjukkan atau mengajukan hipotesis mengenai filogeni dari organisme-organisme yang berbeda berdasarkan dari karakteristik yang bisa terlihat Tapi ternyata pengembangan genetik molekular di abad ke-20 menunjukkan hal yang lain untuk mengorganisir pohon filogenetik Jadi metode genetik menyediakan kita suatu cara yang terstandar untuk membandingkan semua organisme hidup Tanpa benar-benar hanya bergantung pada karakteristik yang bisa dilihat saja Yang kadang-kadang bisa subjektif Jadi orang ini melihatnya dia tidak berambut Sedangkan orang lain melihat pada suatu keadaan dia berambut Itu kan milik Ernst Heckel dan Wittaker yang lama Nah sekarang taksonomi modern itu bergantung atau sangat bergantung ya Dengan membandingkan asam nukleitnya yaitu dioksiribonukleit asam atau DNA atau asam ribonukleat atau RNA Atau protein dari organisme-organisme yang berbeda Jadi mereka mereka DNA, RNA atau protein dari organisme tersebut Jadi semakin mirip asam nukleitnya dan proteinnya semakin mirip Di antara organisme yang berbeda Maka artinya mereka semakin dekat hubungannya Nah tahun 1970 Mikrobiologi dari Amerika Carl Weiss itu dia menemukan Apa yang muncul sebagai rekod hidup ya Dari organisme yang berevolusi Jadi dia dan kolaboratornya menama George Swart Dia menciptakan suatu pohon kehidupan yang berdasarkan dari genetik Dan disitu dibagi Berdasarkan kesamaan dan perbedaan yang mereka Mereka perhatikan dari RNA dan DNA dari organisme-organisme yang berbeda Nah di prosesnya ini dia menemukan suatu bakteria jenis tertentu yang disebut sebagai arkae bakteria Sekarang cuma disebut arkae aja Dan disini ternyata arkae bakteria itu berbeda Sangat berbeda ya Kalau dibandingkan dengan bakteri lain dan juga eukaryot lain Kalau kita membicarakan mengenai sekuens dari RNA-nya Atau ribosomal RNA-nya Dan untuk memberikan perbedaan ini Untuk membedakan dua makhluk hidup ini Maka mereka menciptakan satu pohon dengan tiga domain di atas tingkat kingdom Jadi kalau sebelumnya hanya prokaryot dan eukaryot Sekarang ada arkaea bakteria dan eukaryot Nah analisis genetik dari ribosomal RNA itu menunjukkan bahwa arkae bakteri dan eukaryot Semuanya merupakan evolusi dari satu sel tipe yang sama Jadi nenek moyangnya itu sama Nah disini kita tapi mengerti bahwa arkae itu berbeda dengan bakteri dan eukaryot Jadi ada tiga kingdom Yaitu arkae bakteria dan eukaryot Kemudian scientist-scientist itu terus melanjutkan analisa Menggunakan RNA, DNA dan juga protein Untuk menentukan bagaimana hubungan antara organisme-organisme Dan satu hal yang menarik dan merumitkan Dan juga membuat pohon kehidupan itu lebih kompleks Adalah penemuan dari transfer gen horizontal Dimana satu gen dari satu spesies itu diserap oleh genom organisme lain Nah transfer gen horizontal ini biasanya ditemukan di mikroorganisme Dan memang kadang bisa menyebabkan Susah untuk menentukan bagaimana organisme-organisme itu bersaling berhubungan secara evolusioner Sehingga sekarang ilmuwan-ilmuwan itu lebih berpikir di dalam istilah itu Dalam hal bukan pohon kehidupan lagi Tapi lebih ke jaring kehidupan Karena saling adanya transfer gen horizontal tersebut Nah untuk peran genetik dalam taksonomi modern cukup sampai sini saja Nanti di bab kelima kita akan mempelajari mengenai bagaimana jenis-jenis mikroorganisme itu terbagi Untuk itu langsung saja kalian klik bab lima dan kita ketemu lagi di sana Terima kasih telah menonton!